Asia Young Designer Competition ini sebenarnya dilaksanakan secara bertahap. Pertama di tingkat nasional, dan yang kedua baru di tingkat Asia. Saya memenangkan di tingkat nasional mewakili Indonesia untuk tahun 2019 dan untuk berkompetisi di tahun 2020. Dan puji Tuhan, pada akhirnya saya memenangkan kompetisi ini di tingkat Asia pada bulan Juni 2020. Ketika kemudian saya bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara, bisa bertukar pikiran dan berdiskusi. Yang paling berpengaruh itu tentunya satu dukungan dari Bapak Ibu dosen. Jadi selama proses itu, saya betul-betul dipertemukan dengan pihak-pihak lain. Sehingga tugas saya ini yang tadinya hanya sekedar sebuah tugas akhir, menjadi tugas yang lebih komplit dan komprehensif. Sehingga mampu bersaing di tingkat internasional. Jujur, saya merasa setelah saya lulus dari tempat ini, saya sangat senang. Apalagi setelah mengikuti kompetisi ini, saya bisa meyakinkan bahwa kualitas pendidikan di interior UPH itu memang betul-betul baik. Kita terbukti mampu bersaing di tingkat internasional. Cara berpikir kita tidak kalah, dan kualitas desain yang kita hasilkan juga tidak kalah. Tipsnya, satu menurut saya harus kerja keras. Kedua, kita tidak boleh takut untuk eksplor, coba tantangan baru, dan tidak lupa untuk juga berusaha dengan maksimal. Dan pada akhirnya berdoa dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. UPH, beyond academics, we impact lives.